Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Perjalanan Daud Menjadi Raja Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah Daud? Daud merupakan Raja kedua dari bangsa Israel Raja pertama bernama Saul Ada hal yang menarik dari Raja Daud ini Dari sejak proses dia diurapi hingga akhirnya dia menjadi Raja Dan kalau kita membaca kapan kah dan di usia berapakah Daud diurapi menjadi Raja Dan kapan kah dan di usia berapakah Daud benar-benar menjadi Raja dan resmi memerintah bangsa Israel Kita mau sama-sama melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul Bukankah ia telah kutolak sebagai Raja atas Israel Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu Sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang Raja bagiku Kita lanjut ayat yang ke-13 Lanjut ayat yang ke-13 Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita bisa sama-sama melihat bahwa Daud telah diurapi menjadi Raja Dan itu tercatat di dalam 1 Samuel pasal 16 Namun kapan kah Daud benar-benar resmi Memerintah bangsa Israel menjadi Raja Kita lihat di dalam 2 Samuel 2 Samuel pasal yang ke-5 Kita akan sama-sama melihat di dalam Kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 2 Samuel pasal yang ke-5 Ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 2 Samuel pasal 5 Ayat 3 dan ayat yang ke-4 Di sini firman Tuhan mengatakan Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Raja di Hebron Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron Di hadapan Tuhan Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi Raja atas Israel 4 Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi Raja 40 tahun lamanya ia memerintah Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kalau kita melihat panjangnya pasal yang tercatat Dimana Daud diurapi menjadi Raja Dari sejak tercatat di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 Namun ternyata Daud benar-benar baru dianggap menjadi Raja oleh bangsa Israel Memerintah bangsa Israel dikatakan Di dalam tercatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 Dan di dalam rentang pasal tersebut Dari 1 Samuel 16 sampai dengan 2 Samuel pasal 5 Terdapat banyak peristiwa Terdapat banyak proses atau perjalanan Daud menjadi Raja Kalau saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kita bandingkan dengan Raja Saul Raja pertama Israel Ada perbedaan yang sangat besar Ketika Saul diurapi menjadi Raja Tidak perlu proses yang lama, tidak perlu perjalanan yang lama, tidak perlu waktu yang lama Saul menjadi Raja dan memerintah bangsa Israel Sedangkan Daud, ia harus menempuh perjalanan yang jauh Hingga akhirnya ia menjadi Raja Ia harus menempuh perjalanan yang lama Sebuah proses yang lama untuk menjadi Raja Di sini tadi kita sudah baca Daud berumur 30 tahun pada waktu yang menjadi Raja Dan waktu 1 Samuel 16 ketika Daud diurapi menjadi Raja Itu adalah posisinya waktu itu Daud berumur di bawah 20 tahun Karena pada waktu itu Daud belum ikut berperang dengan saudara-saudaranya Dan menurut referensi yang saya dapatkan Ada yang beranggapan bahwa pada saat Daud diurapi menjadi Raja Ia berusia 17 tahun 17 diurapi 30 tahun menjadi Raja Jadi ada rentang waktu 13 tahun Dan 13 tahun inilah merupakan perjalanan Daud hingga akhirnya dia menjadi Raja Dan berbeda dengan Saud, perjalanan yang dihadapi oleh Daud bukanlah perjalanan yang mudah Melainkan perjalanan yang harus ia alami dengan banyak kesusahan Banyak kesakitan, bahaya, padang gurun Dan di dalam perjalanan 13 tahun itu ia menjadi seorang pelarian Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita sama-sama renungkan dan pikirkan Kenapa Daud harus melewati perjalanan 13 tahun yang menyakitkan tersebut Padahal di dalam 1 Samuel pasal 16 Tuhan sendiri yang jelas-jelas memerintah kepada Samuel Urapi Daud menjadi Raja Tetapi kenapa Tuhan Membiarkan Daud harus melewati perjuangan perjalanan 13 tahun ini Perjalanan yang menyakitkan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Tujuan Tuhan Membiarkan atau menghendaki Daud Supaya ia harus melewati perjalanan 13 tahun ini Adalah untuk melatih Daud Sebelum Daud menjadi Raja Tuhan ingin melatihnya Dengan tujuan apa? Tuhan ingin iman Daud semakin dimurnikan Tuhan ingin imannya semakin ditegukan Sehingga barulah ia dikatakan layak menjadi Raja Karena Tuhan sangat mengetahui Apa yang masih kurang di dalam diri manusia Sehingga Tuhan pun tahu Apa yang masih kurang di dalam diri Daud Sebelum ia menjadi Raja Dan kalau kita perhatikan Saat keadaan baik Daud memiliki sikap yang baik Namun ketika di dalam keadaan yang sulit Ternyata masih ada sisi buruk dari Daud Dan sisi buruk inilah yang Tuhan ingin ubah Yang Tuhan ingin Daud sadar Bahwa hal ini harus dibuang Bahwa Tuhan ingin iman Daud semakin dimurnikan Semakin ditegukan Dan pada hari ini kita mau sama-sama melihat Proses perjalanan Daud menjadi Raja Proses pelatihan yang Tuhan berikan kepada Daud Mari kita sama-sama melihat Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 Kita akan sama-sama melihat 1 Samuel pasal yang ke-19 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-1 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-1 Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya Dan kepada semua pegawainya Bahwa Daud harus dibunuh Kita lihat lanjut ayat yang 9 dan 10 9 Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya Dan Daud sedang main kecapi 10 Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul Sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu Saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan Perjalanan Daud yang menyakitkan dimulai dari 1 Samuel pasal 19 ini Dimana ia harus hidup sebagai kelarian Dengan jelas Alkitab mengatakan Saul Raja Israel yang pertama ingin membunuh Daud Kenapa Saul timbul keinginan ingin membunuh Daud Karena di latar belakangi Saul benci kepada Daud Karena pada saat itu ada orang-orang yang bernyanyi Saul mengalahkan beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa Dan kebencian ini makin lama makin besar Hingga akhirnya Saul dengan terang-terangnya mengatakan kepada sebuah pegawainya Bahkan kepada anaknya sendiri Yonatan Ia mengatakan bahwa Daud harus dibunuh Dan Saul pun sudah mencoba untuk membunuh Daud Tapi Tuhan menjaga Daud hingga tidak berhasil dibunuh Dan Daud akhirnya melarikan diri Dan luputlah ia pada malam itu Dan ketika Daud melarikan diri Daud bukan berseru atau bersandar kepada Tuhan Melainkan apa yang dilakukan oleh Daud Ia pergi kepada Nabi Samuel Kita akan sama-sama lihat di dalam 1 Samuel Pasal yang 19 ayat yang ke-18 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-18 Setelah Daud melarikan diri dan luput Sampailah ia kepada Samuel di Rama Dan memberitahukan kepadanya Segala yang dilakukan Saul kepadanya Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel Dan tinggallah mereka di Nayot Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Ini adalah salah satu sisi buruk yang Tuhan ingin Daud sadari Dan Tuhan ingin Daud imannya semakin dimurnikan Satu sisi yang masih kurang dari Daud adalah Ia masih belum sepenuhnya bersandar kepada Tuhan Dan Alkitab dengan jelas mengatakan Ketika dia mendapati ancaman dari Raja Saul Yang ia lakukan adalah ia pergi kepada Nabi Samuel Dan dia berharap bahwa dengan berada di Nabi Samuel Berada di sisi Nabi Samuel Saul tidak akan berani mencarinya Saul tidak akan berani menangkapnya dan membunuh Daud Tapi kenyataannya tidaklah seperti demikian Saul mengutus tiga kali utusan Untuk mencari Daud dan menangkap Daud Dan sampai akhirnya dirinya sendiri Saul datang untuk mencari Daud untuk menangkap dan membunuhnya Dan ketika Daud melihat bahwa ternyata Oh masih tetap tidak berasa aman Berada di sisi Nabi Samuel Hingga akhirnya dia pergi lagi Dan dia pergi meminta pertolongan kepada Yonatan Yonatan Anak daripada Saul Kita sama-sama lihat 1 Samuel 20 ayat yang ke-1 1 Samuel 20 ayat yang ke-1 Maka larilah Daud dari Nayot dekat Ramah Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata Apakah yang telah ku berbuat Apakah kesalahanku Dan apakah dosaku terhadap ayamu Sehingga ia mencabut nyawaku Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Ketika Daud berlari dan bersandar kepada Nabi Samuel Dan ternyata Nabi Samuel tidak bisa melindungi Daud Ia sekarang berpaling Dan berharap dengan meminta tolong kepada Yonatan Anak daripada Saul Daud berharap dia bisa dilindungi Nyawanya aman Dan nyawanya masih bisa diselamatkan Dan kalau kita melihat perkataan daripada Daud Ini sebuah perkataan yang dalam kondisi ketakutan Dia merasa bahwa dia tidak ada kesalahan Dan dia ketakutan Karena Saul hendak mencabut nyawanya Maka itu dia meminta pertolongan daripada Yonatan Setidaknya dia berharap dia bisa berlindung Di balik Yonatan Sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan Tapi kenyataannya Tetap nyawanya masih dalam bahaya Saul tetap ingin membunuh Daud Bahkan ketika Saul mengetahui Yonatan Melindungi Daud Ia pun marah besar Bahkan Saul pernah mencoba Untuk melemparkan tombak Karena kepada Yonatan Karena Yonatan mau melindungi Daud Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Belum cukup sampai disana Ketika Daud melihat bahwa Dia tidak bisa mengandalkan Yonatan Dia pergi lagi Dia lari lagi Dan kemana dia berlari Sampailah dia di satu tempat Yang bernama Dinob Kita akan sama-sama melihat 1 Samuel pasal yang ke-21 1 Samuel pasal 21 Ayat 1 dan ayat yang ke-2 1 Samuel pasal 21 Ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2 Sampailah Daud kenop Kepada Ahimelek imam itu Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud Dan berkata kepadanya Mengapa engkau seorang diri Dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau Kita lihat Perhatikan jawaban Daud Jawab Daud kepada Imam Ahimelek Raja menugaskan sesuatu kepadaku Katanya kepadaku Siapapun juga tidak boleh mengetahui Sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu Dan yang kutugaskan kepadamu ini Sebab itu Orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Bukan hanya Daud bersandar kepada manusia Tetapi di dalam keadaan sulit Nyawanya terancam Daud melanggar perintah Tuhan Ia berbohong kepada Imam Ahimelek Ia mengatakan bahwa Raja menyuruhnya Padahal dengan jelas Daud posisinya sedang dikejar-kejar oleh Saul Dan Daud sedang mencari tempat persembunyian Tapi di dalam keadaan sulit seperti ini Daud malah berbohong Melanggar perintah Tuhan Dan bukan hanya berhenti sampai di sana Kita akan lihat di ayat yang ke-8 dan ke-9 Kita lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 Berkatalah Daud kepada Ahimelek Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang Sebab baik pedangku maupun senjataku Tidak dapat kubawa Karena perintah Raja itu mendesak Kemudian berkatalah Imam itu Pedang Goliat orang Filistin Yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin Itulah yang ada di sini Terbungkus dalam kain di belakang efot itu Jika engkau hendak mengambilnya Ambillah Yang lain tidak ada Kata Daud Tidak ada yang seperti itu Berikanlah itu kepadaku Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Ketika Daud bersandar kepada manusia Ternyata tidak membuahkan hasil Nyawanya tetap terancam Sekarang dia pergi Dan sampai di satu tempat di Nob Kepada Imam Ahimelek Ia melakukan suatu kebohongan Dan bukan hanya sekedar melakukan suatu kebohongan Sekarang ia bersandar Kepada senjata Goliat Kalau kita mengingat peristiwa Dimana Daud melawan Goliat Waktu itu Goliat mengejek Daud Karena ia datang membawa tongkat Dan apa jawaban daripada Daud? Daud mengatakan Engkau mendatangi aku dengan senjata Tetapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan Ia pada saat itu Tidak bersandar kepada senjata Kepada perlengkapan senjata Tetapi kalau kita melihat sekarang Dalam kondisi kesulitan Dia sedang dikejar-kejar oleh Saul Sekarang malah ia mengandalkan Senjata yang dulu dia buang Yang dulu dia tidak perlukan Tapi sekarang dia mencari tombak Mencari pedang Dan menggunakan senjata Goliat Orang yang telah dia kalahkan Karena ia bersandar kepada Tuhan Tapi kali ini Ia mengandalkan senjata Dan mengandalkan dirinya sendiri Dan apa yang terjadi setelah Daud mengambil senjata daripada Goliat? Karena ia sedang mencari tempat perlindungan Untuk menyelamatkan nyawanya Daripada ancaman Saul Ia pergi Dan ia pergi sampai akhirnya Ia berada di kota Filistin Yaitu di kota Gad Di daerah Filistin Kita kan sama-sama melihat Di dalam 1 Samuel pasal 21 Ayat yang ke-10 1 Samuel pasal 21 Ayat yang ke-10 Kemudian bersiaplah Daud Dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul Sampailah ia kepada Akis Raja kota Gad Daud pada saat itu berharap Baiklah di daerah orang Israel Dia tidak bisa mempunyai tempat perlindungan Untuk menyelamatkan nyawanya Dia berpikir bahwa Oh dengan pergi ke daerah Filistin Maka Saul tidak akan bisa mencarinya Tidak akan bisa menangkapnya Dan tidak akan bisa membunuhnya Dan ketika ia pergi ke daerah Filistin Bertemu dengan Akis Raja Kota Gad Pegawai-pegawai Filistin Dan Raja Akis sendiri mengetahui Daud itu adalah sosok yang terkenal Karena ia telah berhasil mengalahkan Goliat Palahwan dari orang Filistin Sehingga ketika Daud memperhatikan bahwa Orang-orang Filistin mengenalinya Dia menjadi takut Dia menjadi takut Dan apa yang dilakukan oleh Daud Daud berpura-pura menjadi gila Dan ketika Daud berpura-pura menjadi gila Dia menyadari bahwa Dia tidak bisa berlindung Mendapatkan perlindungan dari Kota Filistin ini Sehingga akhirnya dia melanjutkan penghariannya Dan sampailah ia di satu tempat Yaitu berada di dalam Gua Adula Kita akan sama-sama melihat Di dalam 1 Samuel 22 Ayat yang ke-1a Samuel Kitab 1 Samuel 22 Ayat yang ke-1a Lalu Daud pergi dari sana Dan melarikan diri Ke Gua Adula Saudara-saudari Yang terkasih di dalam Tuhan Ketika Daud Mendapatkan ancaman Hendak dibunuh oleh Saul Daud pergi bersandar kepada Nabi Samuel Tapi ternyata Hal tersebut Tidak dapat melindungi Daud Ia coba bersandar Kepada Yonatan Tapi tidak juga Membuahkan hasil Lalu ia Mengandalkan Senjata Daripada Goliat Dan dia Berlanjut Meminta perlindungan Daripada Raja Orang Filistin Tetapi Ketika ia melihat bahwa Semuanya Tidaklah Berhasil Semuanya tidaklah Berguna Dia tetap Merasa Nyawanya terancam Hinggalah dia Sampai di satu tempat Yang bernama Gua Adulam Dan Di dalam Gua Adulam ini Akhirnya Daud Berseru Kepada Tuhan Dan akhirnya Daud Memohon Pertolongan Kepada Tuhan Dan doa Daud Permohonan Daud Kepada Tuhan Di dalam Gua Adulam Tercatat Di dalam Kitab Masmur Pasal 57 Dan Kitab Masmur Pasal 142 Kita akan sama-sama melihat Kitab Masmur Pasal 142 Ayat yang ke-1 Hingga ayat yang ke-8 Kita akan sama-sama melihat Di dalam Kitab Masmur Pasal 142 Ayat yang ke-1 Hingga ayat yang ke-8 Masmur Pasal 142 Ayat 1 Hingga ayat yang ke-8 Nyanyian Pengajaran Daud Ketika Ia ada Di dalam Gua Suatu Doa Dengan nyaring Aku Berseru-seru Kepada Tuhan Dengan nyaring Aku Memohon Kepada Tuhan Aku Mencurahkan Keluhanku Kehadapannya Kesesakanku Kuberi Taukan Kehadapannya Ketika semangatku Lemah lesu Di dalam diriku Engkau lah yang Mengetahui Jalanku Di jalan yang harus Ketempu Dengan sembunyi Mereka memasang Jerat terhadap aku Pandanglah ke kanan Dan lihatlah Tidak ada Seorang pun Yang menghiraukan Aku Tempat pelarian Bagiku Telah Hilang Tidak ada Seorang pun Yang mencari aku Aku Berseru-seru Kepadamu Ya Tuhan Kataku Engkau lah Tempat Perlindunganku Bagianku Di negeri Orang-orang Hidup Perhatikanlah Triaku Sebab Aku Telah menjadi Sangat Lemah Lepaskanlah Aku Daripada Orang-orang Yang mengajar Aku Sebab Mereka Terlalu Kuat Bagiku Keluarkanlah Aku Dari dalam Penjara Untuk Memuji Namamu Orang-orang Benar Akan Mengelilingi Aku Apabila Engkau Berbuat Baik Kepadaku Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Inilah Permohonan Doa Daud Ketika Ia Berada Di dalam Goa Daud Tidak Mempunyai Pilihan Lain Ia Sudah Bersandar Kepada Manusia Yang Ia Sangka Yang Ia Pikir Dapat Melindunginya Tetapi Hal tersebut Sia-sia Disini Dikatakan Bahwa Dia tidak Ada Tempat Pelarian Lagi Tempat Pelarian Bagiku Telah Hilang Dan Dikatakan Bahwa Aku melihat Kekanan Mencari Bantuan Tetapi Tidak Ada Seorangpun Yang Menghiraukan Aku Dan Tidak Ada Seorangpun Yang Mencari Aku Dan Dan Ketika Di Dalam Goa Ini Akhirnya Daud Sadar Bahwa Hanyalah Tuhan Tempat Perlindunganku Karena Itu Maka Dia mengatakan Engkau Tempat Perlindunganku Dan Dia mengatakan Bahwa Tuhan Yang Tau Jalan Yang Harus Dia Tempu Di dalam Doa Daud Kepada Tuhan Tidak Ada Kata-kata Sungut Tidak Ada Perkataan Bersungut-sungut Kepada Tuhan Tuhan Kenapa Engkau Membiarkan Saya Mengalami Hal Ini Bukankah Dari Awal Engkau Sudah Mengurapi Saya Menjadi Raja Tetapi Kenapa Saya Harus Melalui Perjalanan Seperti Ini Harus Melalui Perjalanan Yang Sulit Harus Mengalami Ketakutan Harus Mengalami Kekhawatiran Dan Ia Mengalami Yang Namanya Keputus Asaan Seakan Tidak Ada Kekuatan Dikatakan Letih Lesu Lemah Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Di dalam Gua Inilah Daud Menyadari Bahwa Tuhan Adalah Tempat Perlindungannya Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Iman Iman Sederhana Itu Bagus Namun Belumlah Cukup Iman Seseorang Masih Harus Diuji Melewati Waktu Barulah Iman Seseorang Tersebut Dapat Terbukti Apakah Imannya Murni Apakah Imannya Tidak Murni Dan Daud Harus Melewati Semua Perjalanan Yang Menyakitkan Tersebut Dengan Tujuan Imannya Dimurnikan Hingga Dalam Gua Inilah Merupakan Titik Balik Daud Berpaling Kepada Tuhan Dan Sepenuhnya Bersandar Kepada Tuhan Dan Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Ketika Daud Menyadari Sisi buruk Yang masih Dia miliki Kesalahan Yang telah Dia lakukan Dan Dia tahu Apa yang harus Dia lakukan Adalah Sepenuhnya Bersandar Kepada Tuhan Maka Dia menjadi Sosok Yang berbeda Dengan Yang sebelumnya Dia menjadi Sosok Yang jauh Lebih Dewasa Dari Sebelumnya Dan Kita akan Sama-sama Melihat Perubahan Apa Yang terjadi Di dalam Diri Daud Ketika Ia Sekarang Sepenuhnya Bersandar Kepada Tuhan Kita akan Sama-sama Melihat Di dalam Ayat 1 Samuel 22 Ayat 1 dan Yang kedua 1 Samuel 22 1 Samuel Pasal 22 22 Ayat 1 dan 2 Lalu Daud Lalu Daud Pergi dari sana Dan melarikan diri Ke gua Adulang Ketika Saudara-saudaranya Dan seluruh Keluarganya Mendengar hal itu Pergilah mereka Kesana Mendapatkan dia Berhimpunlah juga Kepadanya Setiap orang Yang dalam Kesukaran Setiap orang Yang dikejar-kejar Tukang piutang Setiap orang Yang sakit hati Maka ia Menjadi pemimpin Mereka Bersama-sama Dengan dia Ada Kira-kira 400 orang Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Kalau kita Perhatikan Ada hal Yang Menarik Kondisi Daud Adalah Ia sedang Terancam Ia sedang Menjadi pelarian Dan ketika Ia bersandar Kepada Tuhan Mungkin Ia berpikir Bahwa Pertolongan Daud Tuhan itu Adalah Mengirimkan Orang-orang Yang gagal Perkasa Orang-orang Yang terhormat Orang-orang Yang bijak Tapi Kita dapati Apa yang terjadi Orang-orang Yang datang Kepada Daud ini Adalah Orang-orang Yang dalam Kesukaran Orang-orang Yang dikejar-kejar Tukang piutan Dan orang-orang Yang sakit hati Dan apa Yang terjadi Daud Menjadi Pemimpin Mereka Sebelumnya Daud adalah Orang yang Mencari Tempat Sandaran Mencari Perlindungan Tetapi Sekarang Ketika Ia sepenuhnya Bersandar Kepada Tuhan Ia Menjadi Sandaran Bagi Orang-orang Yang Menjadi Sandaran Bagi orang-orang Yang dalam Kesukaran Ia menjadi Sandaran Bagi orang-orang Yang sedang Dikejar Tukang piutan Menjadi Sandaran Bagi setiap Orang yang Sakit hati Saudara-saudari Yang terkasih Yang terkasih Dalam Tuhan Ketika Daud Sepenuhnya Bersandar Kepada Tuhan Ia tidak Lagi Memiliki Khawatiran Dan Ketakutan Melainkan Ia Ketika Melihat Orang-orang Yang datang Adalah orang-orang Yang dalam Kesukaran Ia merasa Bahwa Tuhan Sanggup Mengubah Orang-orang Yang ketakutan Ini Orang-orang Yang dalam Kesukaran Ini Orang-orang Yang dalam Kasat mata Tidak Berguna Tuhan Pasti Sanggup Mengubah Mereka Menjadi Sosok Yang berguna Di kemudian Hari Dan ternyata Memang Kenyataannya Di dalam Satu Tawarik Pasal 12 Berkumpul Hari Demi hari Orang-orang Seperti Yang tercatat Yang barusan Kita baca Dan Semakin hari Jumlah Orang-orang Yang mengikuti Daud Semakin Bertambah Dan Dikatakan Semakin hari Mereka berkumpul Menjadi sebuah Tentara Yang besar Dan dikatakan Seperti Tentara Allah Dan Orang-orang Inilah Yang kemudian hari Akan mengiringi Daud Menjadi Palawan-palawan Yang gagah Perkasa Orang-orang Yang awalnya Dilihat Adalah Tidak Berguna Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Bukan Seseorang Yang kakap Gagah Perkasa Bukan Seseorang Yang cakep Tapi Bisa dirubah Oleh Tuhan Melalui Daud Menjadi Palawan-palawan Yang gagah Perkasa Menjadi orang-orang Yang berguna Di kemudian hari Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Inilah perubahan Yang terjadi Ketika Daud Bersandar Sepenuhnya Kepada Tuhan Ia tidak lagi Mengandalkan Kepada manusia Sehingga Sekalipun Orang-orang yang datang Adalah orang-orang Yang dalam kasat mata Tidak bisa Membantu Daud Dia tidak Lagi memiliki Sikap Seperti demikian Bersandar Kepada Manusia Melainkan Ia sudah Sepenuhnya Bersandar Kepada Tuhan Yang menjadi Sosok Yang lebih Dewasa Daripada Sebelumnya Dan Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Daud merupakan Seorang pelarian Tetapi Kalau kita baca Di dalam Peristiwa berikutnya Ketika Yang mendengar Ada penduduk Kehila Yang sedang diserang Oleh Orang Filistin Kali ini Daud sebagai seorang pelarian Menjadi seorang Pahlawan Ia menyelamatkan Penduduk Kehila Dari serangan Orang Filistin Dan ketika Daud hendak Menyelamatkan Orang Kehila Orang-orang Yang mengikuti Daud 400 orang ini Mereka Ketakutan Mereka mengatakan Bahwa Dalam Apa Ingatlah Sedangkan disini Di Yehuda Kita sudah Dalam Ketakutan Apalagi Kalau kita pergi Ke Kehila Melawan barisan Perang Orang Filistin Sekalipun Orang-orangnya 400 orang ini Berada Dalam ketakutan Berkata kepada Daud Kondisi mereka Ini sedang Dalam ketakutan Mereka sedang Dalam pelarian Tetapi kita Sekarang malah Mau berperang Melawan orang Filistin Menyelamatkan Orang-orang Kehila Tetapi Hal tersebut Tidak Menggentarkan Daud Daud Karena sekarang Ia sudah bersandar Sepenuhnya kepada Tuhan Tidak ada lagi Keraguan Ia sekarang Sepenuhnya Senantiasa bersandar Kepada Tuhan Dan bertanya Kepada Tuhan Ia bertanya Kepada Tuhan Apakah ia harus pergi Mengalahkan Orang Filistin Dan menyelamatkan Kehila Dan apakah ia akan Berhasil Menyelamatkan Kehila Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Terjadi Suatu perubahan Yang besar Ketika Daud Menyadari Bahwa ia sekarang Harus Sepenuhnya bersandar Kepada Tuhan Dan kita akan melihat Perubahan Apa lagi Yang terjadi Di dalam 1 Samuel 24 Ayat 1 Dan ayat yang keempat Dua Samuel Pasal yang ke-24 Ayat yang ke-1 Hingga ayat yang ke-4 Dua Samuel Eh maaf 1 Samuel 24 Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang ke-4 1 Samuel 24 Ayat 1 Hingga ayat yang ke-4 Daud pergi dari sana Lalu tinggal Di kubu-kubu Gunung Di En-Gedi Ketika Saul Pulang Sesudah memburu Orang Filistin itu Diberitahukanlah Kepadanya demikian Ketahuilah Daud ada di Padanggurung En-Gedi Kemudian Saul mengambil 3000 orang Yang terpilih Dari seluruh Orang Israel Lalu pergi Mencari Daud Dan orang-orangnya Di gunung batu Kambing hutan Ia sampai Ke kandang-kandang domba Di tepi jalan Di sana ada gua Dan Saul Masuk ke dalamnya Untuk membuang hajar Tapi Daud Dan orang-orangnya Duduk di bagian Belakang gua itu Lanjut ayat yang ke-5 Lalu berkatalah Orang-orangnya Kepada Daud Telah tiba Hari yang dikatakan Tuhan kepadamu Sesungguhnya Aku menyerahkan musuhmu Kedalam tanganmu Maka perbuatlah Kepadanya Apa yang kau Pandang baik Maka Daud bangun Lalu memotong Punca jubah Saul dengan Diam-diam Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Ini merupakan Satu peristiwa Dan merupakan Satu kesempatan Baik Dimana Daud bisa Menyelesaikan Akar permasalahannya Akar permasalahannya Adalah Saul Saul hendak Membunuh Daud Dan kalau Hari itu Saat itu Daud membunuh Saul Maka selesai Sudah permasalahannya Tetapi Apa yang dilakukan oleh Daud Daud Tidak Membunuh Saul Ia mengatakan bahwa Dijauh Dijauhkanlah Tuhan Kiranya Daripadaku Untuk melakukan Hal yang demikian Kepada Tuhanku Kepada orang Yang diurapi Tuhan Yakni Menjama dia Sebab dialah Orang yang diurapi Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Ketika Daud Sepenuhnya Bersandar Kepada Tuhan Ketika imannya Semakin hari Semakin dimurnikan Ketika ia Sudah memiliki Kerohan yang lebih Dewasa Ia bisa Melihat bahwa Bukan ini Yang dikehendaki Tuhan Tuhan mengawasi Bukan ini Yang Tuhan inginkan Yaitu membunuh Saul pada saat itu Dan ia bisa Sepenuhnya bersandar Kepada Tuhan Biarlah Hari ini Saya tidak membunuh Daud Tidak membunuh Saul Dan Akibatnya Saul tetap Mencari Mengejar Daud Untuk menangkapnya Dan membunuhnya Tetapi Daud tidak lagi Memiliki Kekhawatiran Ia bisa Sepenuhnya Bersandar Kepada Tuhan Ia percaya Bahwa Tuhan akan Menjaga dan Menolongnya Dan dia Serahkan Sepenuhnya Jalan yang memang Harus ia tempuh Kepada Tuhan Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Inilah perubahan Yang terjadi Yang dimiliki Oleh Daud Ketika ia Sepenuhnya Bersandar Kepada Tuhan Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Ini adalah Sebagian Daripada Perjalanan Daud Masih Banyak Perjalanan Yang dialami Oleh Daud Hingga akhirnya Di dalam 2 Samuel Pasal 5 Ia menjadi Seorang Raja Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Kita sudah melihat Sebagian Perjalanan Daud Menjadi Raja Lalu Apa hubungannya Perjalanan Daud Dengan kita Hari ini Kita akan Sama-sama melihat Di dalam Wahyu Pasal yang ke-20 Ayat yang ke-6 Kita akan Sama-sama melihat Di dalam Wahyu Pasal yang ke-20 Ayat yang ke-6 Wahyu Pasal 20 Ayat yang ke-6 Berbahagialah Dan kuduslah Ia Yang mendapat Bahagian Dalam Kebangkitan Pertama itu Kematian yang ke-2 Tidak berkuasa Lagi Atas mereka Tetapi mereka Akan menjadi Imam-imam Allah Dan Kristus Dan mereka Akan memerintah Sebagai Raja Bersama-sama Dengan dia Seribu Tahun lamanya Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Apa yang dimaksud Dengan Di sini Dikatakan Yang mendapat Bagian dalam Kebangkitan Pertama itu Yang dimaksud Dengan Orang-orang yang Mendapat bagian Dalam kebangkitan Pertama itu Adalah Orang-orang yang Sudah menerima Baptisan air Dan Di sini Dikatakan Bahwa Yang mendapat Bagian dalam Kebangkitan Pertama ini Nanti mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Jadi Orang-orang yang Sudah menerima Baptisan Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Hari ini Kita telah Menerima Baptisan air Itu artinya Kelak Kita akan Memerintah Sebagai Raja Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Dan artinya Saat ini Kita pun Sama Seperti Daud Sedang Dalam Perjalanan Menjadi Raja Perjalanan Daud Dari 1 Samuel Pasal 16 Hingga 2 Samuel Pasal yang kelima Bukan hanya Sekedar Sejarah Melainkan Ada hubungannya Dengan Kita Ini merupakan Sebuah cermin Yang Sama-sama Akan Kita Hadapi Di dalam Perjalanan Menjadi Raja Perjalanan Di dalam Menjadi Raja Kita akan Mengalami Yang namanya Kesulitan Kita akan Yang namanya Mengalami Kesesakan Kita akan Yang namanya Mengalami Penderitaan Kita akan Yang namanya Mengalami Posisi Di mana Kita putus Asa Posisi Di mana Kita lelah Posisi Di mana Kita letih Lesu Dan posisi Di mana Kita tidak Tahu lagi Kemana Kita harus Bersanda Kemana Kita harus Berlindung Dan Perjalanan Ini Telah Tuhan Siapkan Dengan Tujuan Menyempurnakan Iman Kerohanian Kita Supaya Iman Kerohanian Kita Murni Supaya Kita Menjadi Pribadi Yang Lebih Dewasa Sehingga Akhirnya Ketika Tuhan Datang Dan ketika Tuhan Melihat Bahwa Kita Telah Layak Menjadi Raja Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Memerintah Di dalam Kerajaan Sorga 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 Yang Terkasih Dalam Tuhan Perjalanan Menjadi Seorang Raja Bukanlah Perjalanan Yang mudah Sebuah Perjalanan Yang sulit Karena Itu adalah Merupakan Proses Pemurnian Daripada Tuhan Tuhan Yesus Namun Kita Janganlah Khawatir Ketika Kita Percaya Sepenuhnya Dan Bersandar Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan Ketika Kita Mau Menjalani Perjalanan Ini Menjadi Raja Maka Ketika Kita Selesai Menjalani Perjalanan Ini Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Bandingkan Dengan Kesulitan Kesulitan Yang Telah Kita Alami Ada Suatu Kemuliaan Yang Telah Tuhan Siapkan Untuk Kita Yaitu Memerintah Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Menjadi Raja Karena Itu Saudara-saudari Yang Terkasih Dalam Tuhan Apapun Jalan Yang Akan Kita Hadapi Di Dalam Proses Perjalanan Menjadi Raja Marilah Kita Menguatkan Hati Kita Janganlah Kita Pernah Berpikir Untuk Meninggalkan Tuhan Yesus Saudara-saudari Yang Terkasih Dalam Tuhan Inilah Yang Kita Bisa Sama-sama Pelajari Dari Perjalanan Daud Menjadi Raja Amin Biarlah Segala Kemuliaan Hanya Bagi Nama Tuhan